Jangan dibeli biar dia miskin biar dia jual-jualin tuh apa mas-masnya yang yang tipis-tipis itu Memanas Nikita Mirzani Rujak Merah Hayati bos skincare asal Makassar sebagai orang yang pernah dekat dengannya dan mau beli rumahnya ya sekolah pun nggak tamat loh nggak tamat lu lu tuh nggak berilmu lu tuh orang jual kinkern bikinnya dipakai kalau lu diaduk sendiri lu aduk lu aduk ya lu aduk kalau emang itu barang-barang produk lu bagus kinkernya bagus ya body lotion bagus kenapa badan lu burih kenapa badan lu abu-abu kenapa muka lu abu-abu kenapa muka lu gelap buatannya eh lagian gue kasih tahu ya masyarakat Makassar ya jangan kalian pakai drokinon dan bermerkuri kenapa tidak nggak ada namanya muka itu jadi putih muka itu dirawat biar apa biar glowing biar moist biar skin barriernya bagus biar kulit mukanya sehat ya nggak ada jangan-jangan pada kayak orang gila loh minta-minta kulit putih secara cepat nggak ada nggak ada kulit orang pakai skincare itu bukan pengen putih mukanya tapi pengen sehat kayak gue nih sehat moist ya skin barriernya juga jadi bagus nah jangan dibeli di luja Nikita Mirzani Mira Hayati malah serang balik si Nyai tersebut dalam unggahan di Instagram story-nya dia menyampaikan hahaha akhirnya terpancingkan tunggu tanggal mainnya semua akan indah pada waktunya saya memang orang kampung yang lulusan SMP tapi hahai saya akan buktikan orang kampung ini bisa apa lebih lanjut diunggahan story berikutnya Mira Hayati kemudian juga menuliskan bernyanyilah sepuasnya berkuar-kuarlah biar semakin bagus hahaha saya lawan bukan pakai tenaga saya lawan pakai otak nanti akan dibuktikan siapa yang bodoh sebenarnya buntel ikan buntel lu sebut nama kayak gue jangan lu sindir-sindir kayak begitu bilang ah kena deh kepancing nggak ada gua nggak bisa dipancing orangnya mau bisa dipancing kepikir gua ikan buntel kayak lu nggak ada lu mendingan kejar paket CD belum terlambat kok ternyata umur lu masih muda gue pikir udah tua padahal tidak ada apa-apa enggak ada tuh skincarenya diambil BPOM digerebek apa segala macem kayak tuduhannya sih bingungnya sisak itu Mira Hayati enggak ada nah lu tanya sama Harani Kemala tuh kenapa dia jahatin dokter Oki tuh gara-gara lu duluan yang ngungkit ya pasti lu dapat informasinya dari Maherani Kemala atau enggak orang-orang di sekelilingnya lu sama tuh jahatnya ya lu sama jahatnya lu juga sama jahatnya sama si Henny Sagara ya lu berkawan eh lu berkawan tuh tiga serangkai lo tiga serangkai lu tiga serangkai laporin gua cepetan kita lihat siapa duluan yang masuk penjara lo atau gua ayo monyet loh emang susah kalau ngelawan orang blow on sekolah aja kagak sekolah aja kagak lulus loh pakai bikin story akhirnya kepancing kan airnya kepancing kan kalau gua kalau saya itu ngelawan pakai otak-otak lu aja nggak ada kalau lu ada otak lu pasti dulu sekolah monyet Mira Hayati tolol kalau lu punya otak lu pasti dulu sekolah apa Mira Hayati nah dukung buntel ikan buntel sebut nama kayak gue jangan lu sendir-sendir kayak begitu dia bilang ah kena deh kepancing nggak ada gua nggak bisa dipancing orangnya persetiruan antara Mira Hayati dan Nikita Mirzani diawali ketika lima hari lalu dokter Oki meng-unboxing ya skincare milik Mira Hayati dan ia menemukan banyak ya yang over-over claim dan mengandung sesuatu yang berbahaya dan Mira Hayati menanggap apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani ia mengungkapkan ini hanya tentang menunggu waktu saja semua akan indah pada waktunya saya akan buktikan siapa orang yang tidak akan kamu lawan Wow sungguh sangat seru ya ini menunjukkan keadaan perskin care-an ya skin care bos bos skincare ini pun kemudian Nikita Mirzani mengunggah foto terbaru dari Mira Hayati memperhatikan wajah aslinya akhirnya Mira Hayati dari dekat dan menyebutnya ya diduga menyebut Mira Hayati sebagai ondel-ondel memang Nikita Mirzani berani banget gacor banget ya kalau masalah labrak melabrak dia ahlinya tentu dia nimbrong ke sana kemari tentunya karena dia sudah berpengalaman berperkara dalam banyak hal apalagi tudingan-tudingan pada bos bos skincare itu yang dianggap emang bener-bener sekarang banyak membodohi konsumen yang mana ditemukan banyak skin care yang over clean ataupun selain over clean mengandung bahan-bahan yang berbahaya yang mana kita tahu bahwa Nikita Mirzani sebenarnya menyampaikan hal yang baik untuk para pengguna skin care ya masyarakat agar tidak mudah tertipu bahwa skin care bisa memutihkan itu tidak mungkin kalau tidak mengandung bahan-bahan berbahaya hanya bisa menggulungkan itu pada kenyataannya tetapi banyak orang yang menggunakan skin care para kaum hawa ini mayoritas mereka ingin putih itu tidak mungkin ya tanpa treatment itu tidak mungkin makanya Nikita Mirzani sendiri mengunggah seandainya skin care mirahayati ini bisa memutihkan wah wajahnya ya memang putih badannya pun juga akan ikut putih namun skin care yang ia sebut tadi punya mirahayati menurut Nikita Mirzani ini ya dan dokter Oki mengandung bahan berbahaya apa benar demikian kita tidak tahu karena nantinya apabila mereka berperkara antara Nikita Mirzani dan dokter Oki dengan ya tentunya mirahayati dan juga para bolone para teman-temannya yang disebutkan tadi Heni Sagara dan Kemala tentu mereka juga nantinya akan berkongsi ya untuk bisa berperkara maka tak heran pas mirahayati mengunggah siapa yang akan kamu lawan ya menggertak langsung karena dia sudah saling menghubungi dengan sahabat-sahabat yang lain siapakah nanti yang akan menang dari perseteruan kali ini Bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye